Momen Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kakan Wilkemen Kumham, Sulawesi Tenggara Silvestr Sililaba Malulo, usai upacara hari pengayuman ke-79. Diketahui dari pantauan Tribunnya Sultra, Senin 19 Agustus, upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kakan Wilkemen Kumham Sultra. Momen itu turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sultra, diantaranya Ketua DPRD Sultra, mewakili Kapolda Sultra dalam hal ini, Irwazda Kombes Pol Hartoyo, Kepala BNMP Sultra, Merikjen Pol J. Pulsung. Terkait hal tersebut, informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribunnya Sultra. Sam Sul, Sam Sibar, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik, Rekan Adila, kita melaporkan di mana suasana momen Kakan Wil menggelar Lulo bersama Forum Forkopinda Sultra di hari dalam momen selesai upacara. Momen tari Lulo ini diikuti oleh staf-staf ataupun pegawai yang berada di lingkup Kemen Kumham Sultra. Momen ini menandakan bahwa Kakan Wil sangat mendukung daripada adat yang berada di Sulawesi Tenggara. Kita ketahui Sulawesi Tenggara ini merupakan tari Lulo. Ini salah satu adat untuk merangkul sesama suku. Sehingga momen upacara pengayaman ini Kakan Wil langsung merangkul Irwazda untuk mengikuti Lulo bersama. Seantara selain PNS ataupun pegawai yang ikut melakukan Lulo, ada juga terlihat Dharma Wanita ikut menggelar Lulo bersama. Usai menggelar Lulo bersama, Kakan Wil Kemen Kumham Sultra langsung berpamitan sama wartawan. Mungkin sekian dari saya, Rekan Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.